Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan sebuah serangan, jebakan yang cukup brutal, sadis, dan tentunya mematikan. Dan seperti yang teman-teman lihat di papan, ini adalah Danis Gambit versi hitam. Dan seperti apa serangan atau jebakan-jebakannya, silakan tonton sampai selesai. Oke, tentunya kita disini akan memegang hitam dan permainan diawali pion raja E4. Kita mainkan pertahanan skandinavia, dan setelah pion lanjut kali pion, kita tawarkan lagi pion ke C6. Jika lanjut putih kali pion, kita berikan lagi pion di B7 dengan pion ke E5. Oke, dan jika disini putih lanjut memukul pion, tentu sekarang kita pukul pion dengan gajah. Dan pada posisi ini, langkah terpopuler putih adalah gajah ke B5 menyerang raja. Dan di beberapa kasus, saya sering menemukan lawan saya menaikkan pion ke D3, dan terkadang juga putih menaikkan kuda ke F3. Baik, bila mana disini putih menaikkan pion ke D3, dan biasanya akan dilanjutkan kuda melompat ke F3. Kita lanjut gajah C5, dan biasanya putih akan lanjut kuda menyerang pion. Kita bisa mainkan kloster buruk gambit atau dubias gambit kuda F6. Dan jawaban putih yang sangat populer disini adalah kuda menerima gambit memukul pion, atau kuda bisa ke C3, atau juga pion bisa ke H3, mencegah kuda melompat ke G4. Oke, pertama bila disini kuda menerima gambit memukul pion, maka kita bisa lepan rokado pendek. Disini ancaman benteng ke E8 tentu mempin kuda. Bila gajah mencoba memblok, maka disini pion gratis dapat dipukul oleh gajah. Oke, kita ambil contoh disini kuda kembali ke F3. Kita jangan serang dulu raja oleh benteng ke E8, tentu gajah putih akan memblok ke E2. Jadi kita lompatkan kuda ke G4, menyerang pion 2x F2. Dan biasanya untuk melindungi pion, gajah akan mengalukan gajah. Kita pukul saja gajah dengan gajah, dan setelah pion lanjut pukul gajah, kita pukul kembali pion dengan kuda. Tentunya menyerang menteri, dan biasanya menteri akan naik kembali menyerang kuda. Kita lanjutkan pukul kuda dengan gajah. Bila menteri pukul kuda, maka benteng sekak seter G8. Jadi pion akan lanjut memukul gajah. Kita lanjut serang raja, menteri keempat. Di sini raja hanya bisa ke E2, atau menteri bisa mengadukan menteri. Jika menteri di sini mengadukan menteri, kita pukul pion, tentu sekak sebom. Dan sudah pasti raja di sini akan melindungi menterinya yang dalam ancaman menteri. Maka lanjut benteng E8. Maka sudah jelas di sini, kita akan mendapatkan menteri putih setelah raja kembali menyerang kuda. Dan teman-teman, silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Bagaimana bila di sini putih tidak memblok serangan menteri, tapi raja ke E2. Kita lanjut benteng E8. Ancaman di sekak per sekak, kuda melompat ke C4, tentu sekak seter. Misal menteri mundur menghindari ancaman sekak seter. Maka lanjut di sekak per sekak. Bila menteri menutup, tentu benteng bisa memukul menteri. Dan di sini raja hanya bisa ke D1. Jelas kagmat benteng S1. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Tadi di sini kuda pukul pion. Bagaimana bila di sini putih memainkan kuda ke C3. Seperti tadi kita lompatan kuda ke G4, menyerang pion 2x F2. Dan jika gajah kembali melindungi pion, kita bisa pukul kembali dengan gajah. Tentu pion lanjut pukul gajah. Sebelum kita memukul pion dengan kuda, kita bisa terlebih dahulu naikkan menteri ke B6. Tentu menyerang pion 2x, juga menteri menyerang pion B2. Bila pion di sini menyelamatkan diri, naik ke E4. Jelas ini blunder. Tentu menteri sekagmat ke F2. Atau bagaimana bila menteri naik ke D2, mencegah menteri memukul pion. Kita jangan pukul pion di B2. Tapi kita bisa pukul kuda dengan gajah. Dan selanjut pion x gajah. Baru kita pukul pion dengan kuda. Tentu kuda di sini bisa lanjut memukul gajah. Dan barulah kita lanjut menteri memukul pion di B2. Bila benteng di sini melindungi pion, silakan lompatkan kuda ke C6. Bila lanjut kuda menyerang menteri, kalian bisa serang kuda kembali menteri ke D4. Dan jika pion lanjut melindungi kuda, maka teman-teman silakan besarkan menteri ke A4. Dan percis seperti tadi di sini, raja hanya bisa ke E2, dan juga menteri bisa memblok serangan menteri mengadukan menteri ke F2. Bila putih menaikkan raja ke E2, maka lanjut kuda menyerang raja. Dan di sini raja terpaksa harus memukul kuda. Maka lanjut menteri sekak seter. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainan setelah kalian mengeksekusi menteri putih. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Dan sama juga di sini, bila menteri menutup serangan dari menteri, maka kuda pukul pion, menyerang raja. Tentu raja harus naik melindungi menterinya. Maka lanjut kuda sekak. Jelas di sini, raja harus meninggalkan menteri. Maka silakan teman-teman eksekusi menteri putih di F2. Oke, jadi silakan teman-teman lanjutkan permainan pada posisi ini. Benteng bisa ke C8, atau kuda bisa mundur, dan ancaman sekak mat menteri ke C2. Oke, kita kembali lagi ke posisi ini. Bagaimana jika di sini, putih menaikkan pion H3? Karena ancaman kuda melompat ke G4. Kita bisa tawarkan pion naik ke E4, juga menyerang kuda. Di sini, pion dapat memukul pion, atau juga kuda bisa kembali menyerang pion ke D2. Bila lanjut pion kali pion, kalian pukul saja menteri dengan menteri. Setelah raja kembali memukul menteri, kita lanjutkan kuda memakan pion. Ancaman sekak benteng kuda memukul pion F2. Jika di sini gajah mencoba, memblok serangan gajah, kita pukul gajah dengan gajah. Setelah pion pukul gajah, kuda melompat ke F2. Tentu sekak benteng, kita akan mendapatkan benteng. Jadi langkah terbaiknya untuk putih di posisi ini, bukan gajah ke E3, tapi terlebih dahulu gajah menyerang raja. Kita tutup saja gajah dengan kuda. Dan jika di sini putih lanjut benteng E1, mengempin kuda. Bila kita pukul pion, maka tentu benteng pukul kuda dan menyerang raja gratis. Jadi di sini, kita lakukan rokade panjang. Benteng menyerang raja. Jika kuda di sini menutup dan mengajak pertukaran kuda, maka barulah kita pukul pion dengan kuda. Sekak, tentu raja harus merejal. Maka lanjut benteng sekak. Tentu raja bersembunyi. Dan kita lompatkan kuda ke G1. Bila gajah pukul kuda, kuda sekak mat ke G3. Jadi jelas di sini, untuk menghindari sekak mat kuda ke G3, maka benteng akan lanjut pukul benteng. Tentu benteng kembali memakan benteng. Dan masih ancaman sekak mat kuda melompat ke G3. Jadi solusi untuk putih adalah pion ke G4. Tentu memberi ruang untuk raja bergerak. Kita bisa lanjutkan serang kuda di E3. Bila raja kembali menyerang kuda dan melindungi kuda, maka lanjut kuda melompat ke D4, menyerang kuda kembali juga menyerang gajah B5. Bila raja makan, kita pun makan gajah. Dan masih ancaman dua kali kepada kuda F3 bersama dengan gajah. Bila raja di sini kembali melindungi kuda, maka lompatkan kembali kuda ke D4. Bila raja lanjut menyerang benteng, maka kita bisa lindungi benteng kuda memukul pion. Dan juga kuda menyerang benteng A1. Bila benteng di sini menghindari serangan kuda, maka jelas kuda gratis pukul saja dengan benteng. Double skak. Dan di sini raja bisa ke G2 atau bisa ke E2. Misal raja E2, maka lompatkan kuda menyerang raja. Di sini raja bisa ke E1 atau bisa ke D1. Misal raja D1, kita lanjut serang kuda dengan gajah. Bila kuda lanjut pukul benteng, jelas beautiful checkmate gajah. Pukul kuda. Take out. Oke, kita mundur ke posisi ini. Bagaimana bila kuda di sini kembali menyerang pion? Kita lanjut serang kuda dengan pion. Jika kuda menghindar, maka pion F2 gratis kembali dipukul oleh pion, sekak. Jadi langkah yang mungkin di sini adalah pion kali pion, atau menteri bisa ke E2, mencinta pion, memukul kuda, karena menteri mempin pion kepada raja hitam. Jika lanjut pion kali pion, kita bisa pukul pion kembali dengan gajah, atau juga bisa terlebih dahulu roh kade pendek. Dan biasanya putih akan membuat rantai pion naik ke E4, karena jelas pion ini diancam oleh gajah. Dan teman-teman bisa korbankan kuda memukul pion. Di sini kuda bisa memukul kuda, atau pion bisa memukul kuda. Bila pion memukul kuda, jelas ini adalah blunder. Karena jelas menteri langsung sekak ke E4. Bila pion menutup, tentu berjubah kembali dipukul oleh menteri. Jadi raja E2, maka menteri sekak, raja naik, menteri sekak, raja kembali, dan menteri sekak mat, E3. Oke, jadi pion pukul kuda, jelas kesalahan, atau blunder. Oke, jadi di sini, selain pion dapat memukul kuda, tentu kuda akan memukul kuda. Gratis. Dan di sini putih unggul satu kuda. Di sini teman-teman jangan menyerang raja, menteri ke-4. Tentu di sini pion akan memblok, dan persongalan akan selesai. Tapi kita pukul saja kuda dengan gajah. Dan setelah lanjut pion pukul gajah, baru sekarang kita naikkan menteri ke-4, menyerang raja. Di sini saya tidak akan bahas pion menutup menteri, karena percuma ya teman-teman, kembali dipukul oleh menteri. Tidak ada pengaruhnya. Bila raja E2, maka menteri pukul pion. Kalau gajah menutup serangan menteri, maka menteri pukul gajah skagmat. Sama juga bila di sini, raja bergeser ke D2, tentu menteri skagmat E3. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini, tadi raja ke-2, bagaimana bila raja ke-D2? Kita jangan serang raja dengan benteng ke-8, karena gajah akan memblok naik ke-3. Tapi menteri F2, bila gajah memblok, baru benteng bisa ke-8, dan di sini tentu kita akan mendapatkan menteri putih. Jadi di sini, gajah tidak mungkin memblok serangan menteri. Misalnya di sini, menteri mengadukan menteri, memblok serangan menteri, maka lanjut benteng skag, dan raja tentu naik ke-3, maka lanjut menteri skag, dan setelah raja ke-B3, maka menteri EO ke-B4. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Tadi di sini pion pukul pion, bagaimana bila menteri ke-E2? Mempin pion kepada raja. Kita lanjutkan roh kandung pendek. Jika lanjut pion kali pion, kita pukul pion kembali dengan gajah. Jika menteri pukul gajah, tentu kita sekak seter benteng R8. Jelas kuda akan memblok, maka kuda lanjut pukul kuda. Jika lanjut pion pukul kuda, tentu benteng pukul pion, sekak seter, dan di sini benteng didenungi oleh gajah. Jadi tentu pion tidak akan membukul kuda, atau bila di sini gajah memblok serangan benteng, dari ancaman sekak seter kuda melompat, maka menteri bisa lanjut menyerang raja. Bila raja F1, maka kuda melompat ke G3, tentu sekak seter, di sini menteri putih jelas akan hilang. Dan sama juga bila raja di sini ke D1, maka kuda bisa melompat ke F2, tentu sekak sebom dan benteng menyerang menteri. Jadi menteri putih juga akan hilang. Jadi langkah terbaik putih pion menyerang menteri. Di sini hati-hati teman-teman jangan memukul pion dengan kuda. Jelas menteri pukul benteng, kita EO. Jadi pada posisi ini, kita adukan saja menteri kita dengan memukul pion, sekak seter. Setelah menteri lanjut pukul menteri, kita pukul kembali dengan kuda. Dan di sini kuda menyerang benteng, juga menyerang gajah dua kali. Jadi tentu benteng akan melindungi gajah. Kita lanjut kuda C6, persiapan kuda menyerang gajah ke D4. Bila putih mencegah dengan pion, maka kuda E5. Bila raja menghindari serangan benteng, misal ke D1, kita lanjutkan saja pukul gajah dengan kuda. Bila raja pukul kuda, maka lanjut kuda ke G4, tentu sekak dan di sini, benteng putih akan hilang. Atau juga bila di sini, benteng yang memukul kuda, gajah mempin benteng, jadi benteng putih di sini akan lenyap. Dan teman-teman bisa lanjutkan permainannya. Atau misal pion menyerang kuda, maka kuda bisa ke C4. Jika putih memainkan gajah, maka sudah tentu di sini, benteng gratis kita pukul dengan benteng. Dan benteng A8 bisa bergabung ke A8. Silahkan teman-teman, selesaikan riwayat putih di posisi ini. Atau jika kalian ingin mendengar bunyi eho, misal raja C1, maka benteng lanjut sekak, raja naik, gajah sekak, raja naik, kuda pukul pion, raja mundur, benteng sekak, raja mundur, di sini, raja tergurung dan iku. Oke, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi awal seperti ini. Setelah kita lanjut pukul pion, tadi di sini, pion naik ke D3. Dan langkah terpopuler nomor 1 di posisi ini, gajah menyerang raja. Kita blok dengan kuda, dan jika lanjut, gajah pukul kuda, kita kembali pukul dengan gajah. Tentu gajah menyerang pion di G2. Jadi biasanya kuda akan naik. Kita naikkan menteri ke C7. Jika putih lanjut menteri ke E2, menekan pion E4. Kita naikkan pion menyerang kuda. Jika kuda kembali menyerang gajah, kita kembangkan kuda naik ke P6. Jika menteri kembali menyerang gajah, jelas kita lindungi gajah dengan benteng C8. Jika lanjut putih rokande pendek, maka menteri bisa ke D7. Bila sekarang kuda mengeksekusi gajah, kita pukul kuda dengan benteng. Dan juga benteng menyerang pion C3. Jadi tentu menteri akan kembali melindungi pion, misal ke A4. Juga di sini, menteri menyerang pion di A7. Jadi menteri kita di sini harus menjaga pion A7. Jadi di sini, gajah bisa menggantikan tugas dari menteri, melindungi pion, dan juga bisa lanjut rokande pendek. Bila pion lanjut menyerang gajah, maka lanjut serang benteng dengan gajah. Bila pion menyerang gajah, kita lanjutkan menurutkan gajah ke E5. Bila putih bermain menekan, pion menyerang benteng, kita serang pion kembali dengan benteng. Jika putih menggarpuh gajah dan benteng, gampang saja kita kembali pukul pion dengan pion, tentunya geratis. Dan tentu teman-teman bisa lanjut rokande pendek. Atau jika di sini, gajah menyerang benteng, dan juga mencegah kita untuk rokande pendek. Ya, kita di sini tidak usah galau, pukul saja pion dengan benteng. Jika hitam bermain agresif dengan terus menekan kita, pion menyerang benteng, kita jangan pukul benteng di A1. Jelas di sini pion akan kembali memukul benteng. Di sini kita akan tertekan. Tapi kita di sini lakukan langkah yang amazing, atau langkah superstar, gajah pukul pion. Bila raja pukul gajah, maka jelas benteng H5, sekak, dan menteri bisa memukul menteri, alias sekak seter. Jadi tentu di sini, raja tidak akan memukul gajah, tapi raja akan ke A1. Sekarang kalian adukan saja menteri benteng H5. Bila menteri pukul menteri, kita pukul saja dengan raja. Tidak usah takut. Di sini langkah terbaik putih adalah pionai GG3, memberikan ruang untuk raja. Kita pukul saja pion dengan gajah, dan setelah raja naik, kita serang benteng dengan gajah. Tentu kuda menutup, maka lanjut benteng sekak, tentu raja kembali, lanjut serang pion dengan benteng. Biasanya benteng akan lanjut mengadu benteng, kuda beblok. Bila kuda memukul pion, menyerang benteng, tentu kita akan mendapatkan benteng di A1, setelah benteng terlebih dahulu menyerang raja. Jadi benteng kita selamat, tetapi kita bisa mendapatkan benteng di A1. Dan juga benteng bisa lanjut pukul pion, menyerang kuda, tentu ini sangat membahayakan untuk kita. Oke, kita mundur. Jadi kuda pukul pion, menyerang benteng, dan sekaligus melindungi pion F2, tentu ini adalah kesalahan, karena benteng A1 akan hilang. Atau jika di sini, benteng naik melindungi pion dari serangan kuda, maka lanjut benteng sekak, raja bergeser, lanjut kuda H2, bila di sini putih menyelamatkan pion, maka lanjut kuda sekak, raja F1, benteng sekak, dan jelas di sini kita akan mendapatkan benteng A1. Atau juga bila di sini, misal putih, menggeserkan benteng, tentu benteng di sini dilindungi oleh gajah, maka kita pukul saja pion yang gratis, dan di sini tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh putih. Atau misal di sini, langkah kosong, atau langkah basa-basi, gajah mundur, maka kuda sekak, raja F1, maka benteng sekak, raja naik, lanjut kuda sekak, raja naik, kuda kembali sekak, raja mundur, kita sekak lagi, ya kita bikin teler raja putih, tentu raja naik, benteng sekak, raja pukul pion, lanjut kuda mundur, open sekak, di sini gajah gratis, jika raja pukul gajah, bakal lanjut pion sekak, di sini raja bisa ke F5, atau juga bisa ke D5, jika raja F5, benteng F3 sekak mat, dan sama juga, bila raja D5, maka benteng D4, eho, oke, jadi itulah video saya kali ini, harapan saya, semoga teman-teman menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya, salam bahagia untuk kalian semuanya, jaga diri, sekian, dan terima kasih, sampai jumpa lagi, selamat menikmati,